Polisi mengelar prarekonstruksi kasus pembunuhan istri dokter Yulia 42 tahun selama 2 hari Senin hingga Selasa tanggal 26-27 Oktober Selain membunuh pelaku bernama Eko Prastio alias Kedel juga tega membakar jasad Yulia bersama mobilnya di halaman toko material di desa Sugihan kecamatan Bendosari Soekarjo pada hari Selasa malam Kasus bermula pada saat hari Selasa tanggal 20 Oktober warga Jenderno Sugihan Bendosari digerirkan dengan adanya mobil Xenia Pernopol AD 1526 EA yang terbakar di halaman toko material Setelah hapi berhasil dipadamkan ternyata di dalamnya ditemukan jasad perempuan parobaya tepatnya di cok belakang mobil Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan membawa jasad perempuan malang tersebut ke rumah sakit dokter Muardi Solo untuk dilakukan autopsi Berbekal ciri-ciri fisik dan kalung yang melekat di tubuh korban serta barang pribadi Polisi dengan cepat berhasil mengungkap identitas wanita malang tersebut Korban bernama Yulia warga dengan KTP Solo Giri Wonogiri Namun belakangan diketahui istri dokter spesialis syaraf itu bertempat tinggal di Pasar Gliwon, Kota Solo Berbekal identitas dan komunikasi terakhir korban di handphone Aparat kepolisian berhasil menangkap laku Eko Prastio di rumahnya di Desa Puh Goger, Kecamatan Bendosari, Soekarjo pada hari Rabu dini hari Aparat kepolisian langsung melakukan interogasi dan penyelidikan mendalam serta mencari barang bukti di sekitar rumah dan kandang ayam Di kandang ayam itulah lokasi pelaku menghabisi korban Yulia menggunakan linggis yang telah disiapkan Eko Prastio alias Gedel diketahui merupakan rekan bisnis korban dalam usaha ternak ayam Pelaku ternyata telah merencanakan aksinya Korban Yulia datang ke rumah pelaku pada sehari selasa sore untuk mengecek kandang serta menagih utang 145 juta rupiah Namun justru terjadi perdebatan Pelaku akhirnya gelap mata dan menghabisi korban dengan memukul bagian kepala korban menggunakan linggis sebanyak dua kali Korban yang sekarat sempat ditanya pin mobile banking oleh pelaku Pelaku pun sempat melalui jumlah uang oleh pelaku Malam harinya pelaku memasukkan jasad korban ke dalam mobil dan membawanya ke halaman untuk kepahaman Mobil bersama korban pun dibakar oleh pelaku Sementara suami korban yang merupakan dokter spesialis syaraf di RSUD dokter Sudiran Mangon Sumarso meminta pelaku agar berat-beratnya atau mati Dia tak terima dengan perbuatan pelaku yang telah tega menghilangkan nyawa istrinya Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerah dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Junto pasal 365 KUHP tentang pecurian dengan kekerasan Junto pasal 187 KUHP tentang pembakaran Pelaku dihancam hukuman mati Jidikinnya terbakar disana Tinggal dihancurkan Oh pakaianmu juga ini Pakaianmu yang kemarin Sudah Loh siapa lagi? Selain ini Karung Karung di Batapun Kamu itu yang mau Siap 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 Bisa ambil dari rumah Pak Kamu Berarti kamu dari kandang Terus ke rumah Ke rumah dulu Saya ke rumah dulu Pak Saya mandi dulu Pak Pakai mobil kurban Enggak saya pakai motor Pak Pak motor Berarti kurban kamu tinggal disini Iya Habis itu? Habis itu baru saya kesini Jalan kaki terus saya ke lokasi Kamu ganti baju enggak? Karena kamu pulang mandi Kamu pulang mandi kan? Ganti baju Yang direndemi itu Pak Yang direndemi itu Pak Yang direndemi itu Pak Yang direndemi itu Pak Yang direndemi itu Yang direndemi itu Jambiro Sore Pak itu Pak Jambiro sore Lupa saya enggak ingat Ya hampir maghrib lah Pak Kamu bunuhnya Jambiro berapa? Ya itu hampir maghrib itu Pak Terus ini Bentanan enggak? Tersangkanya belum dikeluarkan kok Tersangkanya belum dikeluarkan kok Belum ditanya-tanya Pak Terus angkanya Terima kasih 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 LAPFOR dan Forensik kita Benar bahwa mayat tersebut Berinisial YP Dari inisial ini Warga Banjar sehari Kemudian kita melakukan olah TKP dibentuk tim Satu kali 24 jam Hari Kamis Pukul 3 pagi Ulangi Rabu Pukul 3 pagi Pelaku Berhasil kita ungkap Dengan inisial E Ini Kita buktikan Dari satu Persesuaian Keterangan Dari pelaku itu sendiri Kemudian olah TKP Dari barang bukti Di TKP Maupun Barang bukti lainnya Jadi Barang yang ada pada korban Di antara handphone Kita lakukan pemeriksaan Adalah satu cat Kepada anak korban Yang mengatakan Bahwa korban Akan bertemu pelaku Pada hari Senin Dari itu Kita kembangkan Akhirnya pelaku Bisa kita tangkap Kita amankan Berikut Kita kembangkan Dari Keterangan Pelaku Kita muncul TKP yang kedua Jadi TKP yang pertama Itu adalah Terkait dengan Pembakaran mobil TKP kedua Adalah Di wilayah Yang sama Di daerah Di kandang ayam Di sana Kita temukan Beberapa Ceteran darah Kemudian Alat sarana yang digunakan Di antaranya Adalah linggis Kemudian Lakban Sandal Di mana di sana Di TKP itu Di mana Korban Dibisi Jadi dicoba Untuk dibunuh Dengan cara Dipukul Kemudian Kemudian Dilaban Ditaruh Di Kandang ayam Kemudian Nunggu malam Bergeser Rangkaian cerita itu Sampai di TKP Dekat Toko Bangunan Mekar Jaya Di sana Dilakukan pembakaran Berhasil Kita ungkap Baik inafis Lapfor Dan penyidik Melakukan pengungkapan ini Dan dalam waktu dekat Akan kita kembangkan Kalau perlu Nanti untuk melengkapi Berkas perkara Akan kita lakukan Rekonstruksi Biar untuk memperjelas Terang perkara itu sendiri Demikan Pertama-tama kita Panjatkan puji syukur Kabupaten Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa pada hari ini Kita sekeluarga masih tetap Sehat Walaupun terguncang masalah yang Sangat luar biasa Terima kasih kepada Bapak Kapolda Bapak Kapolres Onogiri Joko Harjo Maaf ya Kapolres Joko Harjo Dan beserta jajarannya Sudah Dengan secepat jilat Bisa mengungkap Pelaku dari Peristiwa Yang awalnya Kita tahunya Terbakarnya mobil istri saya Ya Alhamdulillah pelaku sudah Terungkap Dan motifnya sudah Sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda Sudah datang tadi Sudah jelas Yang mudah-mudahan Langkah ini Membawa Terutama keluarga Sudah lega Jadi tidak Mengira-ira Peristiwa tersebut Dari keluarga Cuman berharap saja Bahwa pelaku bisa Dihukum Seberat-beratnya Karena sudah Mengambil nyawa dengan Sengaja Kalau saya pribadi Saya terus tenang Saya tidak terima Saya meminta Pelaku dihukum Mati Itu permintaan saya 기j Dan Terima kasih Terima kasih.